selamat menikmati kita kedatangan satu unit mobil L300 diesel ya di sini bisa kelihatan dengan keluhan katanya mobil ini tiba-tiba tidak bisa di starter ya sempat ngobrol dulu tadi sama pemilik mobil atau sama drivernya katanya tadi pagi mobilnya normal-normal saja namun ketika dipakai kerja tadi tiba-tiba untuk di siang harinya itu sudah tidak bisa starter seperti ini bisa kita coba dengarkan sini untuk kondisi starternya saya kedengaran untuk suara starternya kurang lebih seperti itu ya hanya terdengar suara cek-cetek seperti itu tapi untuk mesinnya tidak berputar untuk kasus seperti ini khususnya di mobil L300 itu banyak faktor ya atau di tiap mobil itu banyak faktor tidak bisa dipastikan sumbernya itu dari dinamo atau motor starter walaupun tadi kata si pemilik mobil yang minta di servis itu bagian dinamo starter tapi kita coba analisa dulu disini cari dulu kelainannya atau sumber masalahnya itu ada di bagian dinamo starter atau mungkin ada faktor lain karena takutnya kita salah mengambil keputusan untuk mutator starternya nanti kita sudah bongkar ternyata sumber kelainannya itu ada di bagian atau di komponen lain untuk langkah selanjutnya kebiasaan kami disini langkah pertama yang dilakukan adalah mengecek kondisi relay starter atau mengecek arus yang keluar dari relay starter menuju ke selenoid yang ada di motor starter karena sudah kita ketahui untuk sistem starter L300 ini sudah menggunakan relay bawaan pabrik ya seperti itu langkah pertama yang kita lakukan dalam mengecek arus yang menuju ke arah selenoid seperti biasa kami hanya menggunakan tes pen ya di sini untuk mengecek arus yang masuk atau keluar dari bagian relay yang masuk menuju selenoid di starter coba coba bisa kelihatan disini untuk tes pennya menyala menandakan bahwa arus yang keluar dari bagian relay itu normal ya seperti ini untuk indikasi seperti ini sumber penyakitnya itu antara di bagian motor starter atau bagian selenoidnya atau kemungkinan dari bagian pengisian karena sudah dikatakan tadi setelah kami ngobrol sama drivernya katanya untuk di pagi hari itu posisi staternya yang normal kemudian setelah dipakai kerja atau dipakai jalan justru malah tidak bisa stater langkah selanjutnya yang kami lakukan disini kami coba cas dulu ya akhirnya siapa tahu mungkin untuk tegangan di baterainya itu memang kurang untuk kemudian nanti selanjutnya kita pengecekan jalur pengisian dengan cara sederhana setelah mesinnya bisa hidup kalau memang setelah dilakukan pengecasan masih belum juga bisa stater mungkin kita nanti coba dorong dulu untuk menghidupkan mesinnya untuk mengecek pengisian apakah normal atau tidak atau sampai ke aki atau tidak pengisiannya karena kebiasaan kami disini untuk di mobil L300 atau di mobil yang hidupnya masih menggunakan arus di atas drum biasanya kami mencabut posisi aki ketika mesinnya hidup apabila posisi mesin hidup kemudian akinya dicabut terus mesinnya malah mati sudah dipastikan untuk pengisiannya itu tidak normal atau bermasalah karena sudah diketahui untuk mesin L300 ini dikendalikan atau hidupnya itu memakai arus yang masuk ke selenoid bagian bos pom atau injektor beda lagi dengan mobil-mobil besar seperti mobil truk walaupun tanpa aki sudah bisa dipastikan mesinnya nyala karena sudah kita ketahui atau sambil berbagi pengalamannya disini sambil menunggu akinya terisi penuh sedikit berbagi pengalaman disini tapi bukan menggurui ya untuk kasus tidak bisa starter di sebuah mobil itu ada banyak faktor seperti yang kita menjelaskan tadi selain dari faktor kabel atau mungkin motor starternya yang rusak pengisian atau tegangan yang kurang juga bisa mengakibatkan mobil tersebut tidak bisa starter kalau kami disini untuk kasus mobil ini lebih curiga ke bagian pengisian katanya untuk di pagi hari untuk starternya itu tidak ada kelainan justru setelah dipakai kerja dan setelah dipakai jalan malah ngadat seperti ini indikasi seperti ini kami lebih curiga ke bagian pengisian karena sudah dipastikan untuk posisi mesin jalan itu memerlukan tegangan atau strum yang dipakai untuk ke bagian lampu klakson maksud kami lampu sen seperti itu atau ke bagian selenoid di bagian pompa injektor ya atau di bos pom oke lanjut untuk akinya sudah kami cas lumayan lama ya disini untuk langkah selanjutnya kita coba dulu hidupkan atau coba starter apakah motor starter nya itu harus dilakukan pembongkaran ataukah di bagian pengisiannya atau alternator nya yang bermasalah kita coba dulu hidupkan oke bisa kelihatan disini ketika apinya sudah di cas untuk motor savernya tidak ada kelainan dan mesinnya bisa hidup oke untuk langkah selanjutnya seperti yang kami katakan tadi kita cek dulu bagian pengisian karena untuk speedometer nya bisa kelihatan untuk gambar baterai nya atau sensor pengisiannya itu normal ya biasanya kalau memang tidak ngisi untuk sensor bagian gambar baterai nya itu menyala cuma ini kelihatan normal normal saja oke untuk langkah selanjutnya kita pengecekan di bagian baterai kita coba lepas bagian baterai nya kalau memang posisi baterai dilepas kemudian mesinnya mati sudah dipastikan untuk bagian pengisiannya bermasalah bisa kelihatan disini ketika kabel aki atau baterai nya kita lepas otomatis sebagian mesinnya mati seperti ini sudah bisa dipastikan untuk sumber penyakit tidak bisa di starter itu bukan dari motor starter atau dari bagian relay intinya penyakit di mobil ini adalah di bagian pengisian yang bermasalah oke untuk langkah selanjutnya kita cek bagian alternator apakah memang ada kelainan atau memang ada kabel yang putus bisa kelihatan disini untuk kabel pengisiannya kelihatan memang putus seperti ini ya tapi untuk bagian sensor ke speedometer masih tersambung seperti ini makanya tadi di bagian sensor di speedometernya itu kelihatan normal cuma kenyataannya untuk bagian pengisian ini bagian arus keluar yang ke bagian aki atau ke bagian kabel bodi terputus seperti ini sudah dipastikan untuk sumber penyakit tidak bisa start mobil ini kelainannya bukan di motor starter tapi di bagian pengisian yang terputus seperti ini sebenarnya untuk mengetes manual pengisian di alternator mobil ya selain mencabut posisi aki ketika mesin hidup bisa juga menempelkan kunci atau apapun itu ke sini ke bagian puli ketika mesinnya hidup kalau memang ada medan magnet di sekitaran puli disini atau posisi obengnya atau kuncinya nempel ketika mesinnya hidup sudah dipastikan untuk alternatornya itu normal namun apabila ditempelkan ke sini si kuncinya atau obengnya itu tidak ada gaya manit sudah dipastikan untuk alternatornya itu rusak atau bagian pengisiannya itu tidak normal cuma untuk kasus seperti ini sudah dipastikan si alternator ini bekerja normal pengisiannya normal cuman harus yang bagian ke pengisian aki harus keluarnya itu putus atau tidak nyampe ke bagian baterai untuk alternatornya sendiri sudah dipastikan normal Oke untuk bagian kabelnya kemudian bagian sekunnya juga sudah kami ganti disini untuk kabelnya juga sudah kami sambungkan disini kemudian sudah kami solder juga untuk langkah selanjutnya kita coba tes hidupkan mesinnya kemudian kita coba lepas bagian kabel baterainya oke lanjut seperti biasa kita kerja sampai malam seperti ini karena kebetulan tadi mengarah pasen yang lain dulu kebetulan untuk mobilnya sudah hidup seperti ini sudah kita dorong juga tadi karena sudah diketahui untuk akhirnya tadi di cas cuma sebentar malah nggak buruk lagi ya seperti itu untuk langkah selanjutnya kita coba tes lepaskan untuk posisi kabel akhirnya apakah posisi mesinnya itu masih tetap hidup atau memang yang mati seperti tadi di sini ketika apinya tidak dicabut seperti ini namun mesinnya masih tetap hidup hal itu menandakan bahwa pengisiannya sudah normal kembali karena sudah diketahui tadi untuk sumber penyakitnya itu dari kebagian kabel pengisian yang putus ya sudah kelihatan tadi oke untuk langkah selanjutnya kita coba dulu tunggu beberapa saat sampai akhirnya bisa terisi kemudian nanti kita coba starter oke lanjut untuk mobilnya kita udah coba tadi kurang lebih 15 menit kita hidupkan kami prediksi untuk akhirnya mobilnya juga sudah terisi untuk langkah selanjutnya kita coba start mobilnya dan alhamdulillah untuk penyakitnya sudah sembuh ternyata sumbernya bukan dari motor starter atau dari aki karena masalahnya tak sedikit kami menemukan ketika mobilnya kasusnya kurang lebih seperti ini ada yang malah mengganti aki karena posisi untuk sensor atau kontrol di speedometernya menunjukkan tidak ada kelainan ya atau posisinya ketika mesin hidup itu kontrolnya normal seperti biasa untuk video tutorial pembahasan kali ini cukup sekian dari kami mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua yang menemukan keluhan penyakit mobil tidak bisa start seperti ini khususnya di mobil L300 sampai jumpa dengan kami di video-video selanjutnya terakhir dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih